Terima kasih sekali pada rekan-rekan sekalian, ada guru-guru saya, Mas Tarto, kemudian Pak Franky, Bu Ines, banyak sekali guru-guru saya, saya terima kasih sekali. Tentu kalau kita konsentrasi di petani dan kepada yang dipaparkan oleh Pak Kapus Datin tadi, kita mendukung sekalilah ya, dengan PATB, kemudian dengan food estate 30 ribu hektare, dengan PATB, saya titip saja petani dan pertanian, in general itu harus kita perhatikan. Maksud saya apa? Jangan sampai ketika kita berbicara tentang pangan, pertanian, kita lupa petaninya. Kembali ke pertanian itu tidak bisa tidak. Sekarang ini blessing disguise lah untuk kita, kalau mau egois pertanian, kalau mau egois pertanian, itu yang lain kan negatif. Dan itu butuh waktu. At least, untuk sementara waktu kita bisa ngenjot pertanian, terutama menghadapi beberapa ketiripastian klimatis yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Jadi saya sepakat sekali, tidak hanya terjadi di Indonesia tentang perubahan iklim dan lain sebagainya, tapi juga terjadi hampir di seluruh penjuru dunia. Ditambah dengan kesulitan ekonomi masing-masing, traveling juga, transportasi juga terhambat, dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mengingatkan teman-teman di Kementan, Pak Kapus Dating lupa bahwa sebagai jangka menengah sudah diprogramkan juga dalam tingkat aksi lapangan, apa itu diversifikasi. Karena apa? Jelas sekali, rice balance kita itu selalu mendebarkan. Setiap titik waktu kita melihat neraca beras kita, itu selalu mendebarkan. Ada masanya malah itu betul-betul mengkhawatirkan. Saya pernah berkelakar di depan Pak Jokowi, itu data-data dulu itu antik, Pak Presiden. Kalau Pak Jokowi mau ekspor, saya ada datanya di kantong kanan. Kalau mau import, juga ada datanya di kantong kiri. Kalau mau tidak ekspor, tidak import, ada datanya di kantong tengah. Kantong tengah ini kantong khusus. Jadi itu selalu berada di titik yang mendebarkan. Sementara kalau kita berbicara karbohidrat balance, itu kita itu super surplus. Kita super surplus. Kalau tadi disampaikan Pak Kapus, bahwa untuk padi dan jagung saja surplus. Kalau tambah-tambahnya lain, bayi surplus gitu lah ya. Jadi saya sangat optimistik kalau karbohidrat balance ini harus menjadi solusi. Hanya kita harus berada. Yang sekarang ini digencarkan oleh, yang digencarkan sebagai program menengah kepanjang, ke long term program oleh pemerintah, khususnya kementerian, itu diversifikasi pangan. Bulog juga merespon dengan diversifikasi pangan. Tapi persoalannya, ketika kita berbicara diversifikasi pangan, kita sudah punya pelajaran penting sekali. Kita punya purpose sudah 10 tahun. Purpose tentang percepatan bukaan nekar agaban pangan. Tetapi pendekatan kementerian, itu masih saja bias ke supply management. Pengadaannya. Nah yang makan, saya apa? Demand managementnya belum disintuh. Oke, kalau kita kembali ke pertanian dengan optimisme, itu saya senang sekali menyitir perpresnya Presiden Bung Karno, yang menyatakan bahwa rehatan itu penting sekali. Kasarnya saya sederakan bahwa mereka itulah jutaan investor gurem. Andalan kita untuk membangun bangsa ini, untuk membuaskan diri dari segala macam penghisapan manusia atas manusia dengan beralat tanah, sehingga melembangkan jalan menuju ke arah masyarakat adil dan mahmur. Dalam banyak hal kita sering melupakan petani, sementara sejak awal kemerdekaan, justru yang dicanangkan itu petani. Satu dan lain hal, maksa kita secara politis harus petaninya sering dikorbankan. Saya sebelumnya menyebutkan begini, bahwa selama ini kita melihat petani, itu untuk urusan on farm saja, dan kita hanya menempatkan petani sebagai produsen pangan murah, demi ketahanan pangan. Petani itu nah dijenis semua. Kalau saya dari waketum PBNU, wah, protes ini ya. Nah dijenis semua petani itu ya. Jadi produsen pangan murah, demi ketahanan pangan. Kemudian produsen bahan baku murah untuk industri. Bember inflasi, kalau ada ancaman inflasi sudah pasti para menteri di kabinet Sampian itu, berteriak, yang lain boleh naik. Harga pangan nggak boleh naik. Jadi harga yang lain boleh naik, harga pangan nggak boleh naik. Petani lagi. Kemudian UMR jangan tinggi-tinggi, supaya industri-nya visible. Kalau UMR nggak tinggi, maka pangan juga harus murah. Yang tuntung, yang punya uang. Secara umum, petani harus bersabar. Ini bahasanya, bahasa Nahdian ini. Harus rela bersabar, tawakal, memperpanjang kemiskinannya, agar supaya teman-teman yang nggak bisa makan, bisa makan enak. Profesor bisa beli beras murah. Jadi dalam satu sistem agroindustri, supply chain ini, dari hulu, on-farm, sampai pada trade-nya di luar, ini pun petani hanya dipandang ada, hanya dipandang ada di on-farm saja. Pertanian juga hanya dipandang di on-farm saja. On-farm saja dan pangan saja, tadi keluhan dari kapus datin tadi, kalau sudah berbicara pertanian, hanya dilihat on-farm saja, dan hanya dilihat pangan saja, atau pertanian saja, kehutanan dan lain-lain. Nggak dilihat padahal, kalau kita menyebut pertanian, konvensional, kita menyebut banyak hal dulu. Kemudian yang dilihat hanya on-farm saja, sehingga mereka dimusikkan, dengan dalih apapun, dalih kedaulatan pangan, kemandiran pangan, atau kedaulatan pangan, atau ketahanan pangan, mereka harus menunggu, quality of food, itu dengan aneka macam sekurian eneropolitik, yang barang itu harus ada dan murah. Ini saya kira, ini pembunuhan nahdiyin ini. Karena apa? Petani itu kan nahdiyin semua. Ya ada yang tidak nahdiyin sedikit. Petani itu tempatkan sebagai tumbal supply chain ini, tumbal suasembada, hari ini jangan sampai ditempatkan sebagai tumbal shortcut. Saya senang sekali pada yang dicampingkan tadi, menyediakan lapangan kedaulatan untuk 1 juta petani. Alhamdulillah. Ini ada 9 butir, 9 butir landasan spiritual, tidak boleh banyak-banyak, 9 saja lah. Itu pun diambil 3 saja, keadilan, proteksi ekonomi, dan masalah kah. Ada 3 kata-kata, bahwa kewajiban kita membangun keadilan untuk petani, untuk melakukan proteksi, overall protection terhadap petani, kemudian baru itu disebut pemerintah, yang jauh kalau kita bisa membangun masalah kah itu. Saya ingin mencoba ketika kita berbicara tadi, supply chain dari hulu sampai ke hilir, melewati onfarm, itu kita coba melakukan analisis lah, pada setiap titiknya. bagaimana struktur analisisnya, di setiap pasarnya, kondaknya seperti apa, dalam industrinya, kemudian market performanya seperti apa, ini sistem analisis syariah saya nyebutnya. Karena, kenapa saya nyebut syariah? Karena mandatnya tadi, keadilan, proteksi ekonomi, dan satu lagi, kemasalahan. itu bukan teknologi NU, itu teknologi universal. Tekologi universal, tapi itulah semangat kebangsaan kita. Kita harus ingat, ada perpres, diversifikasi, tanpa progres berarti, ada mukaf dulu, mukaf pun sedagal, karena apa? Karena importasi gandum dimurah-murahkan. Jadi yang terjadi, divergasi, tapi divergasi dari padi, bukan ke pangan-pangan lokal, tapi divergasi ke gandum. Padahal terigu itu, diam-diam, juga dicampur gandum. Nah itu produsennya menyampaikan itu, campur, dan tidak ada apa-apa, tapi itu rahasia perusahaan. Jadi, ini teman yang di Sri Buga, bukan Buga Sari, kalau Buga Sari tidak berani saya ngomong, karena yang punya data Mas Frenkie. To some extent, mensubstitusi gandum dengan mukaf, itu fine-fine saja. Tetapi, dalam pengembangan mukaf itu, negara ini salah kebelas. Gandum produksi globalnya jelek, harganya naik, kemudian bebas cukai. Kalau bebas cukai, maka mukaf kita sakartul maut, sedagal lah ya. Tapi bebas cukai tidak cukup, dimurahkan lagi dengan bebas PPM, BPRDTP, di tanggung perintah. Akibatnya apa? Mokaf itu bukan sekedar sakartul maut, atau sedagal, tapi mudah. Importan daging, sampai sekarang masih kacau, karena PKPE itu, switching import policy dari kuota-based, menjadi price-based. Poultry sampai hari ini tidak pernah benar. Yang terakhir, setahun lalu, persis setahun yang lalu, di Jogja itu, ada peternak, membagikan lima ribu ayam gratis. Karena apa? Karena pakan jahat mahal. Kenapa pakan mahal? Karena saya itu, produksi jagungnya kacau. Jadi saya senang sekali, kalau tadi Pak Kapus menyampaikan, bahwa jagungnya surplus, insya Allah, itu saya senang sekali, karena apa? Ini menentukan, akhirnya, rima-hentas di lapangan. Bagaimana, bayangkan peternak-peternak, teman-teman saya sekarat, di Jogja, membagikan lima ribu. Lima ribu ekor ayam gratis dibagi, berarti kalau masing-masing, ayam dewasa, masing-masing dua kilo, berarti sepuluh kilo, ayam dibagi gratis. Kemudian, petani tembakau saya juga kacau ini, mati karena cukai dinaikkan. Ketika cukai dinaikkan, tidak mungkin, pabrik itu, menyanggak cukai sendirian, pasti dilimpahkan, sebagian besar ke petani, ke buruh tani, ke buruh linting, dan lain sebagainya. Hari ini, nelain-nelain saya, dihibur dengan eksportasi lobster. Dan sekali lagi, petaninya, tidak dapat apa-apa. Karena apa? Monopsonistik, atau oligopsonistik. Beberapa eksporter saja, dan petani tidak memperoleh. Banyak sekali pelajaran ini. Kemudian, perberasaan nasional. Saya seringkali ngeluh ini, bahwa impres beras kita, itu bodong. Tapi ada aturan-aturan sementara, pengaman, untuk mengamankan perberasaan. Selalu ada solusi langganan. Selalu ada solusi langganan, dipertisaan. Untuk urusan pangan, dan tisa dalam krisis. Mulai dari, mulai tahun paksa, itu selalu saja, meskipun panen itu ada di store, petani hidup, gagah-gagah, makan ramban. Etis politik juga seperti itu. Ketika pangan harus dikendalikan, pada saat krisis, beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu petani, dengan teknologi ramban meneka, juga pinter mencari, giat mengatasi krisis ekonomi. Hari ini pun, kita ditunjukkan, bagaimana petani, menangkap COVID-19, sebagai challenge and opportunity, untuk bagaimana berperan, untuk membangun diri, dan pertaniannya. Saya kira, ini modal dasar, untuk tetap, shortcut ke pertanian, tapi jangan tinggal pertanian. Idealnya, ketika kita mau menggarap sekarang ini, apakah itu, kaitannya dengan, perluasannya, adalah tanam baru, untuk padi, yang seluas 250 ribu hektare, kaitannya dengan, perluasan, percepatan, resisted, sejumlah 30 ribu hektare, saya kira, perspektifnya, harus kita bangun, tidak hanya berkonsentri, pada on farm, memperhatikan petani, tidak hanya dalam, kaitannya dengan on farm, tapi kita lihat, sekaligus, dia berada dalam, satu sistem agroindustri, sehingga, betul, bahwa dia ada di poin 2, di on farm, keterlibatannya, tapi, bagaimana, kita bisa membangun, keseluruhan itu, dalam satu, sistem normalitas baru, yang adil, bagi petani, dan bagi sektor pertanian. Bukan sektor pertanian, ditugaskan, untuk menghasilkan pangan murah, tetapi, tidak memperoleh, apa, imbalan apa-apa, bagi para petaninya. Hari ini, lebih parah lagi, kalau timbul hari, dikritisi bahwa, ekonomi kita relatif, instabil, dan centralizing, Jakarta only, hari ini, lebih temen, dan, saya punya ajakan, bagaimana kita menangkap, silence, and opportunity, untuk, bahwa, tidak stabilnya, pertumbuhan, dan terpusatnya, gerut Jakarta, kita atasi dengan agroindustri, dengan pertanian, dengan pangan, tetapi, dalam satu kaitan, supply chain industrial, yang tidak pernah, menistakan, nahdihin, atau petaninya, jadi, petani, sebagai jutaan investor, gurum, ini adalah, untuk stabilizing, dan decentralizing, the growth, kalau begitu, maka, tugas besar, kita, melalui, sistem analisis, manusiawi tadi, saya nyebutnya, saya takil sirot, boleh lah, karena saya, Paketum PBNU, ya, SAS ini, sistem analisis, sariah, melihat, mencermati itu, melihat bagaimana, production, performanya, bagaimana market, performanya, bagaimana, industri performanya, SCP performanya, kita lihat, untuk setiap titik, dan tentu, dari kacamata itu, secara komprensif, kita bisa menempatkan, siapa mendapatkan apa, tapi, tidak nista-nista amat, tidak, teman-teman amat, bagaimana, kita harus mengorbankan, pangan harus murah, sehingga petani, tidak memperlukan apa-apa, dan harusnya, kalasan perpanjang, kemiskinannya, itu saya kira, dan terakhir kali, saya sebutkan terima kasih, dalam, kisruh, COVID-19 ini, saya sering, merenung dalam kamar, sebagai, semar, mesem di kamar, sambil merenung, apa ini, dikatakan oleh Allah, alam al-insa, nama alam ya'lam, jangan-jangan, betul ini, Allah mengajarkan, kepada kita, sebuah, apa yang, kita, belum mengetahui, ini betul-betul, Mas Dika, ini betul-betul, saya hanya bicara petani, untuk program saya, mendukung sekali, apa yang disampaikan, Pak Mustafa, jadi, saya hanya mengingatkan, at any point, dalam langkah pembangunan, jangan pernah lupa, bahwa, laku utamanya adalah, petani, meskin, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati,